Kejaksaan Agung menyiapkan sekitar 75 jaksa untuk menghadapi Verdi Sambo dan para tersangka kasus pembunuhan Brigadier C di persidangan. Jumlah tersebut terdiri dari jaksa yang menangani perkara pembunuhan berencana serta obstruction of justice atau tindakan menghalang-halangi penyidikan. Jaksa Agung RI Sanitiar Burhanuddin Rabu 28 September 2022 menjelaskan pihaknya telah menyiapkan 30 jaksa untuk kasus pembunuhan berencana. Kemudian 45 jaksa lainnya untuk obstruction of justice. Menurut Burhanuddin, penanganan kasus kematian Yosua sebenarnya tidak rumit. Hanya saja pelakunya luar biasa. Kasus ini menyeret beberapa jenderal polisi seperti Verdi Sambo sebagai tersangka utama dan juga puluhan personel Polri lainnya. Menurut Burhanuddin, pihaknya berupaya profesional dan transparan dalam menangani kasus ini. Dalam dakwaan yang mereka susun, kejaksaan juga berkomitmen mengungkap fakta seterang-terang yang terkait pembunuhan Yosua. Sementara perihal motif pembunuhan, Burhanuddin yakin akan terungkap dalam persidangan nantinya. Burhanuddin juga berharap perkara Verdi Sambo dan kawan-kawan sekiratuntas dan ia memperkirakan kasus ini bisa selesai dalam waktu 3 bulan sejak dilimpahkan ke pengadilan atau pada akhir tahun ini. Hadapun pada Kamis 28 September 2022, Kejaksaan Agung telah menyatakan bahwa berkas perkara para tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir Jelengkap atau P21. Dengan demikian, para tersangka dapat segera diadili di pengadilan atas perbuatan yang mereka lakukan. Dalam perkara ini, polisi telah menetapkan 5 tersangka, salah satunya mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Verdi Sambo. Sambo disebut memerintahkan anak buahnya Richard Eliezer atau Barada E untuk menembak Brigadir J di rumah dinasnya di Kompleks Polri Durantika, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Setelahnya, mantan Jenderal Bintang 2 Polri itu menembakkan pistol milik Yosua ke dinding-dinding rumah supaya seolah terjadi tembak-menembak. Selain Sambo, 4 orang tersangka lainnya yakni Barada E, Putri Candrawati, Riki Rizal atau Bripka RR dan Kuat Maruf. Kelima tersangka disangkakan perbuatan pembunuhan berencana dan dijerat Pasal 340, Subsidar Pasal 338, Jumto Pasal 55, dan Pasal 56 KUHP. Ancaman pidananya maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya 20 tahun. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel Youtube Tribun Jateng.